Hai saya baru pulang asyik ngobrol di tempat teman hampir dua jam menemani karena kebetulan jika lagi stroke ringan Pak Haji nah pas waktu saya pulang lewat lorong ini saya lihat kelompok ayam ini ada lima ekor kok bisa ada di luar kandang lalu saya berpikir mungkin ada predator yang tadinya saya keluarkan cuman kelompok ini ini birkok ini dua pasang ini masih ada dua satu kelompok nah waktu saya telusuri kedalam Hai ayam agak rame nah jadi yang ini tadi memang saya keluarkan itu birkok nah yang ini saya keluarkan nah yang di kandang itu sama ini enggak nah lalu ini tempat yang tadi ayam itu saya cek nah ternyata sedulur ya di dalam kandang ini ada satu biawak besar yang sudah melumat mencoba menghabiskan anakan ayam yang di kelompok itu ya Nah karena itu juga anakan unggulan itu yang mau berkelai sama birkok itu ya itu anakannya yang babon coklat dulu sama eh eh pacek coklat sama black bull nah jadi ini dari dua kelompok kandang ini ya ukurannya besar tapi sejak kecil mereka suka berantem nah waktu saya cek rupanya di dalam biaya sini sudah ada satu biawak melumat Nah saya langsung berpikir bagaimana mematikanlah jawa gitu meskipun tadi daging ayamnya yang sisa saya sudah masukkan ke keramba lele ya buat asupan makanan lele lele itu yang relatif sudah ukuran 10-12 nah saya berpikir saya harus berusaha dia di dalam kandang sambil saya pentung atau saya upayakan bagaimana kalau dia keluar dari kandang bisa masuk ke karung ini tapi resikonya besar karena bisa saja saya tidak sigap untuk kemudian dia bisa melompat ke saya atau dia bisa juga akhirnya lepas sementara ini seingat saya ini adalah korban ketiga karena empat hari yang lalu satu kelompok ayam remaja juga itu hilang dari kandang baterai ini nih kalau yang ini aman dari sini hilang tidak ada bekas bulu maupun daging atau tulang yang tersisa saya berpikir dia pasti dibawa oleh musang atau biawak itu dilumat habis nah saya lalu berusaha mencari alat kalau saya pentung ini relatif kandang juga rawan karena sudah tua sudah lapuk lalu saya berpikir saya harus cari seperti ini nih nah dengan upaya dan ikhtiar yang eh yang keras akhirnya puji Tuhan Alhamdulillah ini dia korbannya sedulur ini biawaknya nah ini dia lagi melirik-lirik itu matanya ya nah ini yang selalu memangsa ya dan juga berusaha masuk ke kerambah ikan lele nah ini hari ini saya pikir impas lah kerugian kalau tidak salah tiga tiga ayam remaja yang hilang yang tidak tahu kemana arahnya yang tidak tahu juga bekasnya tapi karena saya selalu hitung jumlah ayam dalam kandang ada tiga yang menjadi korban dan saya pikir inilah yang selalu masuk ke kandang ini karena kalau binatang 123 kali sudah mencium ada aroma makan enak dia pasti akan balik-balik dan puji Tuhan ini dia sekarang sudah sekarat saya biarkan dulu saya tarik napas dulu saya merokok dulu saya ngopi dulu dan menjelas saya berhasil meniadakan satu predator biawak ya biawak gede dan mudah-mudahan saya akan pantau kemungkinan ada biaya biawak lain yang masuk lagi mudah-mudahan saya juga bisa menangkap korbannya sehingga berkuranglah predator yang secara langsung masuk ke dalam kandang ini sehingga ayam-ayam saya juga itu relatif bisa diumbar lepas begini dan mereka dalam keadaan sehat-sehat jadi hari ini kerugian ayam saya terbayar oleh predator biawak ini relatif cukup besar dan kira-kira demikian sedulur maka salah satu dalam manajemen budidaya ayam adalah manajemen lingkungan terhindar dari potensi predator dari luar maupun yang ada berpotensi masuk ke dalam apakah itu musang garangan atau biawak atau mungkin tikus-tikus yang bisa memangsa anak-anayam nah ini predatornya sudah sekarat saya istirahat dulu ngopi dulu karena napas saya juga agak-agak ini sepertinya pertarungan berat kelas ringan kelas bulu ringan tetapi pada akhirnya dia yang ko karena saya dibantu oleh alat ini dan kemungkinan saya akan rapikan kandang ini sekaligus supaya pada akhirnya kandang itu bisa ditempatkan lagi oleh anakan ayam yang masuk fase pembesaran demikian sedulur salam sehat salam sejahtera salam berkreasi meminimalisir risiko mengantisipasi masalah dan juga mencari solusi sehat selalu